Hari ini gereja kudus memperingati Santa Elizabeth dari Hongaria dimana kalau lalu kita main kata-kata Hongaria hanger, hangre berarti orang lapar, orang papa miskin dan itu menjadi perhatian dari Santa Elizabeth dari Hongaria yang hidup tahun 1207 hingga 1231 resiko untuk memberikan perhatian pada yang lapar, yang miskin dialami oleh Elizabeth dari Hongaria ini dan itu disadari betul yakni pasti ada orang iri yang tidak senang atas perbuatan kasihnya mengapa ada rasa iri? karena yang iri lebih ingin mengangkangi harta yang ada di kalangan para bangsawan dimana Elizabeth hidup di tengah-tengah situasi seperti itu resiko terusir, terbuang, dialami oleh Elizabeth dari Hongaria dengan cara seperti itu justru jauh lebih dalam untuk menemani mereka yang hanger, yang hangre, yang lapar itu yang terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini tanggal 17 November gereja bersama-sama memperingati seorang kudusnya yakni Santa Elizabeth dari Hongaria seorang pribadi yang menampakkan bagaimana sikap bila rasanya terhadap orang-orang kecil, orang-orang miskin yang mengalami kelaparan, yang mengalami sakit Elizabeth dari Hongaria memperlihatkan kasihnya pada mereka sekalipun untuk itu harus mengalami keterusiran dari tempat nyaman, tempat tinggalnya salah satu tubuh sebuah kuri yang indah pada masa itu namun tidak mengurangi dan tidak menyurutkan tindakan untuk berbela rasa dihayati sampai akhir hidupnya oleh Santa Elizabeth dari Hongaria marilah kita memeriksa hati kita masing-masing menyesali segala kekurangan kelemahan kita di hadapan Tuhan Tuhan Yesus Kristus Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk-redam hatinya Tuhan kasihanilah kami Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa Kristus kasihanilah kami Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami Tuhan kasihanilah kami Semukalah yang maha kuasa mengasyani kita mengampuni dosa kita dan mengantar kita kehidup yang kekal Amin Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Sobat, Muda, Remaja, dan Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Berkah Dalam Berkah Dalam Apa yang baru saja kita dengarkan melalui Sabda Allah yang diwartakan dalam Injil pada pagi hari ini merupakan bagian dari yang disampaikan oleh Yesus dengan menggunakan perumpamaan seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh dan memberikan minnanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yakni hamba-hambanya Itu semua disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam rangka di mana Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem Seperti kita dengar tadi di awal Injilnya Ketika itu Yesus sudah dekat Yerusalem Dan orang menyangka kerajaan Allah akan segera nampak Lalu Yesus menggunakan perumpamaan Seperti yang kita dengar Dan sesudah Tuhan menyampaikan perumpamaan itu Setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka Meneruskan perjalanannya ke Yerusalem Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Karena Yerusalem bagi Tuhan Yesus Merupakan bagian dari perutusannya Di hadapan Allah Bapak Di mana melalui perutusannya Tuhan pun juga menunjukkan kesetiaan Akan perutusan itu Hari ini gereja kudus Memperingati Santa Elizabeth dari Hongaria Di mana kalau lalu kita main kata-kata Hongaria Hanger, hangre berarti orang lapar Orang papa miskin Dan itu menjadi perhatian Dari Santa Elizabeth dari Hongaria Yang hidup tahun 1207 Hingga 1231 Resiko untuk memberikan perhatian Pada yang lapar Yang miskin Dialami oleh Elizabeth dari Hongaria ini Dan itu disadari betul Yakni Pasti ada orang iri Yang tidak senang Atas perbuatan kasihnya Mengapa ada rasa iri Karena yang iri Lebih ingin mengangkangi Harta Yang ada Di kalangan Para bangsawan Di mana Elizabeth Hidup di tengah-tengah situasi Seperti itu Risiko terusir Terbuang Dialami Oleh Elizabeth dari Hongaria Dengan cara seperti itu Justru jauh lebih dalam Untuk menemani mereka yang Hunger Yang hangre Yang lapar Itu yang terjadi Kita seringkali mendengar Bagaimana lembaga Lembaga sosial masyarakat Berusaha untuk membantu Yang miskin Tetapi kalau kita sebagai Anggota gereja Kalau tidak hati-hati Kita pun juga Tidak beda dengan mereka Dalam kesempatan membantu Yang miskin Yang ada di sekitar kita Bak pekerja sosial Dimanakah yang membedakan Kita dengan pekerja sosial Kebanyakan Elizabeth Yang diperingati Pada hari ini Kehidupannya berbuah Berlipat-lipat Karena Di dalam situasi apapun juga Mengupayakan Mengupayakan Untuk tinggal Dalam Kristus Kristus yang Diutamakan Kristus yang Dinomersatukan Dan melalui Tindakan itu Allah pun juga Memperlihatkan Bagaimana Menyertai Dalam apa yang dilakukan Oleh Elisabeth Pembersihan Salah satu rumah Udikici Yang ada di Sukorjo Dan untung Dan untung sekarang Sudah berada di rumah Dalam proses Pemulihan Kesehatannya Tanpa Tanpa tinggal Dalam Kristus Tidak ada Kubaran api Untuk melakukan Hal-hal yang Penuh risiko Kita juga Dipercaya Dengan talenta-talenta Kita masing-masing Tetapi Talenta-talenta Itu Tidak ada Artinya Kalau tidak Kita hayati Dengan Terus-menerus Tinggal Dalam Kristus Karena yang Memberi buah Atas talenta-talenta Kita Bukan Diri kita Tetapi Dialah Yang Memberikan Buah-buahnya Untuk Semuanya Tidak Pertama-tama Untuk Diri kita Buah-buah Yang Pulih kita Alami Atas Talenta-talenta Yang Kita Kembangkan Dalam Rangka Tinggal Dalam Kristus Kiranya Juga Membuat Kebahagiaan Kita Yang Dianugerai Talenta-talenta Itu Untuk Lebih Dalam Tinggal Dalam Dia Santa Elizabeth Dari Hungaria Sekalipun Terusir Dari Istana Megahnya Tidak Menyurutkan Untuk Tinggal Dalam Kristus Terus Menerus Dan Buah-buah Kehidupan Dialami Juga Oleh Banyak Orang Yang Ada Di Sekitarnya Aneka Aneka Macam Rumah Sakit Didirikannya Sekalipun Mungkin Hartanya Habis Tetapi Yang Jelas Karena Tinggal Dalam Kristus Kristus Bisa Menggunakan Siapa Saja Apa Saja Untuk Memenuhi Dan Mencukupi Kehidupan Bagi Bagi Orang Orang Miskin Yang Dilayaninya Mari Kita Kembangkan Talenta Kita Masing-masing Tidak Seperti Pekerja-pekerja Sosial Semata Tetapi Dengan Spiritualitas Tinggal Dalam Kristus Agar Hidup Kita Semakin Berbuah Berlimpah Kemuliaan Dapa Dan Putra Dan Roh Kudus Hati Kudus Duhan Yesus Santa Peran Maria Bunda Kristus Santa Maria Bunda Sakramen Magudus Santa Elisabeth Dari Hungaria Santa Santa Orang 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 Yang menghati Akan Masa Cahaya Dengan Pandemi Corona Doakanlah Kami Para Melindungi Orang Yang menghati Akan Masa Cahaya Dengan Pandemi Corona Doakanlah Kami Tuhan Bersamamu Dan Bersamamu Semukalah Yang Maha Kuasa Memberkati Saudara Sekalian Bapak Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin 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 Dengan Ini Beranika Risti Sudah Selesai Syukur Bapak Alam Marilah Perkita Dutus Warat Kalian Belas Kasih Alam Amin Dukus